Intro Ayo Big Kids Friends Balik lagi nih dengan channel yang unik dan menarik Kali ini Big Kids bakal bahas alur cerita lagi nih Ada yang tau animasi dari Disney ini tidak? Apa kamu pernah menontonnya? Kalau belum, Big Kids bantu ceritakan film yang berjudul Raya and the Last Dragon Awal cerita 500 tahun yang lalu terdapat benua Kumandra yang damai dan makmur tetapi dirusak oleh Drun Roh-roh berwarna ungu dan hitam yang mengubah setiap makhluk hidup di jalan mereka menjadi batu Sisu naga terakhir yang masih hidup diberikan sihir saudara-saudaranya yang ditempatkan di sebuah permata Dia memutuskan sihirnya ke dalam permata dan meledakan Drun Menghidupkan kembali orang-orang Kumandra tetapi bukan naganya Perebutan kekuasaan untuk permata membagi orang-orang Kumandra 500 tahun kemudian kepala Benja dari suku hati yang akhirnya mempertahankan kepemilikan permata naga melatih putrinya prajurit muda yaitu Raya Dia yang melindungi permata itu yakin Kumandra dapat bersatu kembali Benja mengadakan pesta untuk kepemimpinan lima suku Selama pesta Raya berteman dengan Namari putri kepala firana dari suku Fang Dan putri Fang yang memberi Raya sebuah leonti naga dan menceritakan sebuah legenda yang mengatakan bahwa naga Sisu masih ada dan dapat dipanggil Mempercayai Namari, Raya menunjukkan padanya kamar permata itu Namari mengkhianati Raya sebagai bagian dari rencana untuk membantu Fang mencuri permata itu Benja dan suku-suku lainnya tiba dan mulai memperebutkan permata itu Memecahnya menjadi lima bagian dalam perkelahian itu Sampai memakan banyak korban, banyak para manusia yang diubah menjadi batu Tetapi Benja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Raya dengan melemparkannya ke sungai Enam tahun kemudian, Raya melakukan perjalanan melintasi Kumandra mencari Sisu agar dia membuat permata lain dan mengusir drone Dia berhasil memanggilnya, tetapi Sisu mengakui bahwa dia tidak menciptakan permata itu Tetapi menggunakannya atas nama empat saudara kandungnya Yang masing-masing menyumbangkan sihir mereka ke permata itu Raya dan Sisu memutuskan untuk mengambil kembali empat keping permata yang dicuri Raya dan Sisu melakukan perjalanan melintasi dunia Mendapatkan kembali potongan-potongan permata dan menjalin pertemanan baru Pemilik restoran muda bond dari Tail, penipu bayi Little Noy dan tiga wonginnya dari Talon Dan prajurit Tong dari Spin, yang semuanya telah kalah Sementara itu, Namari mengejar Raya berharap mendapatkan pecahan permata untuk suku Fang Setiap pecahan permata yang mereka peroleh memberkati Sisu dengan salah satu kekuatan magis saudara kandungnya Raya tidak sepenuhnya mempercayai teman baru mereka Terus keras, Sisu tetap menyamar sebagai manusia Tapi, Sisu mengungkapkan dirinya untuk menyelamatkan Raya dari Namari di Spin Raya mengembalikan Leontin yang diberikan Namari bertahun-tahun yang lalu Tapi, malah terjadi pertengkaran Sisu mencoba menenangkan Namari Tetapi, Raya menyerang dengan pedangnya Menyebabkan panah Namari menembak dan membunuh Sisu Akhir cerita Kematian Sisu menguras dengan air kumandra Memungkinkan run menguasai kerajaan Marah dengan tindakan Namari Raya mengejar Namari yang dia temukan berduka karena ibunya yang membatu Mereka bertarung sengit Sementara teman Raya menggunakan potongan permata untuk mengevakuasi orang-orang Feng Raya ingin sekali membunuh Namari Tapi, terhenti Dan akhirnya Raya dan Namari pergi untuk membantu yang lain Raya ingat bagaimana kepercayaan memungkinkan Sisu untuk menyelamatkan dunia Dia mendesak yang lain untuk menyatukan dan memasang kembali permata itu Menunjukkan keyakinannya pada Namari dengan menyerahkan potongan permatanya dan membiarkan run mengubahnya menjadi batu Akhirnya, karena permata itu memunculkan badai hujan ajaib Yang menghidupkan semua orang dan Sisu juga hidup kembali Mereka pun berdamai dan menghidupkan kumandra kembali Wih, seru kan? Berbeda dari film lainnya kan? Wih, siapa nih karakter favorit kalian di film ini? Kalau belum hafal dengan karakter-karakternya Tonton di video bikin selanjutnya ya Jangan lupa beri like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi baru dari kami Terima kasih semua Salam sehat, bye-bye Terima kasih telah menonton!